The Irregulars adalah film spin-off dari Sherlock Holmes. Film ini menceritakan geng anak-anak jalanan yang diperkerjakan oleh Sherlock Holmes untuk mencari informasi dan menyelamatkan dunia dari unsur supernatural yang tidak dapat diakses Sherlock. Di awal film dilihatkan seorang wanita muda bernama Jessie dengan lampu di tangannya sedang mencari sesuatu. Jessie dikejutan sesuatu makhluk yang memeganginya. Sehentak Jessie pun terbangun dan yang dialami Jessie sepertinya mimpi buruk, sepertinya mimpi buruk. Bea yang melihat Jessie terbangun mencoba menenangkan Jessie dan menjelaskan bahwa yang dialaminya adalah mimpi buruk. Bea menyuruh Jessie untuk tidur kembali. Sin berpindah Billy yang mencoba peruntungannya mencoba bertarung arena bawah tanah. Spieke yang mencoba mencegah Billy untuk tidak melakukannya takut bahwa akan terjadi apa-apa pada Billy. Saat Billy sudah bersiap-siap akan melakukan pertarungan terlihat ada Bea yang berada di depan Billy sehentak pertarungan batal. Lanjut kita diperkenalkan Leo seorang pangeran kerajaan yang sudah sangat bosan dikurung dalam kerajaan, tidak diperbolehkan untuk pergi keluar. Leo yang tepat di hari ulang tahunnya ke-17, didatangi pengawalnya membawa sebuah kado dari kerajaan lain. Leo yang sudah sangat bosan dikurung meminta hadiah ulang tahunnya untuk pergi keluar kerajaan sehari ini. Sin berpindah Jessie yang mendengar suara seperti orang berbisik di kepalanya menyebutkan ada monster datang ke London untuk memberi kegelapan di kotanya. Tiba-tiba Jessie melihat seorang seperti monster berbadan besar yang mencoba menghampiri Jessie, dan di saat bersamaan itu juga lewatlah pangeran dengan kereta kudanya yang hampir menabrak Jessie. Lanjut saat Bea yang sedang berada di kuburan ibunya sendiri, Bea diikuti seorang pria misterius. Pria ini adalah Watson kakak dari Sherlock Holmes. Watson mengaku dirinya adalah dokter, kantornya berada di seberang tempat tinggalnya. Lalu Watson membawa Bea ke sebuah tempat penginapan di sana. Watson menjelaskan bahwa Watson mengelola sebuah agen kecil. Karena memiliki reputasi baik, Watson tidak bisa masuk ke bagian buruk London. Watson membutuhkan Bea untuk mencari informasi kasus penculikan bayi yang baru lahir. Jika Bea berhasil, akan mendapatkan kompensasi yang besar. Watson mengatakan kejadian terbaru terjadi melam ini. Diculik dalam kamar terkunci, jendela terkunci dari dalam, ranjang bayi di satu sisi, kakaknya tidur di sebelahnya. Lanjut ke esokan harinya Bea, Billy, Spieke menemukan kakak dari bayi diculik namanya Susan Siplay. Bea meyakinkan Susan untuk mempercayai mereka bahwa polisi tidak peduli pada mereka. Bea memberi tahu Susan polisi sudah menutup kasus ini. Lalu datanglah gerombolan burung-burung hitam menyerang. Selanjutnya di saat Bea sedang membaca buku informasi, Bea dihampiri oleh Leo. Leo yang biasa membaca buku mengulurkan bantuan pada Bea. Bea yang melihat Leo sangat tahu banyak informasi mempercayai bahwa Leo bisa membantu menuntaskan kasus penculikan ini. Scene berpindah di mana Bea mengetahui kalau anak bayi yang lahir pada tanggal yang sama belum diculik. Billy yang ingin mencoba menculik bayi terakhir ketahuan akibat bayi itu menangis. Saat Billy sibuk menahan pintu tiba-tiba datang sekor burung hitam yang menculik bayi tersebut. Bea yang melihat burung dari bawah mengikuti kemana pergi burung itu. Di sisi lain Jesse kembali masuk ke tempat mimpi buruk ditangkap seorang monster yang berada di sana dan Spiky yang mencoba membangunkan Jesse dari tidurnya pun tidak berhasil. Jesse diselamatkan oleh datangnya segerombolan kupu-kupu putih, dibawa ke suatu tempat. Di sana Jesse bertemu dengan seorang kakek, kakek berpakaian serba putih. Kakek menjelaskan bahwa dirinya adalah temanya juga menyebutkan temannya dalam sedang bahaya hanya Jesse yang bisa menyelamatkan dengan cara memegang tangan orang yang telah dirasuki. Balik lagi ke Bea yang sedang menuju ke tempat manusia baru berada. Di sana mereka sudah ditunggu manusia burung, bersadirinya terancam manusia burung memanggil semua burung yang ada di dunia. Melihat burung-burung bergerombol datang Bea dan teman-temannya berusaha menahan menutup pintu supaya burung tidak masuk. Di saat pintu mau ditutup terlihat Jesse dan Spiky datang. Jesse mencoba mendekat lalu memegang tangan si manusia burung tiba-tiba terlempar ke masa lalu si manusia burung. Terlihat bahwa anak dari manusia burung telah mati saat dilahirkan kemudian Jesse memegang tangan si manusia burung lagi untuk mengetahui dari mana memperoleh kekuatan. Bea kembali ke dokter Watson menayai dari mana Watson tahu tentang Jesse. Watson menegaskan bahwa Jesse berbakat Jesse biasa hidup melawan iblis.